Di Reskrimum, Polda Metro Jaya, Kompes Polwira Satya Tri Putra mengatakan hingga saat ini sudah ada 29 orang saksi yang diperiksa terkait kasus kematian Putra Tamara Tiasmara, Dante. Total sebanyak 115 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus kematian Dante di TKP II, Kolam Renang Tirta Mas, Pondok Lapa, Jakarta Timur. Di rekonstruksi ini kita asumsikan bahwa Polda Metro Jaya itu adalah merupakan rumah daripada si tersangka, yaitu berawal pada pukul 10.45, yang mana di Polda Metro Jaya kita melaksanakan adegan kurang lebih sebanyak 13 kali. Dari Polda Metro Jaya kita langsung menuju perjalanan, menuju ke Kolam Renang, yang mana rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan mulai dari masuk, kemudian registrasi, sampai dengan melakukan pemanasan, kemudian masuk ke kolam. Perlu kami sampaikan bahwa adegan yang diperagakan pada saat pelaksanaan rekonstruksi di Kolam Renang sejumlah 102 adegan. Yang mana dari 102 adegan ini terdapat 69 adegan, di mana tersangka ini selama 12 kali menenggalan bukan korban. Jadi total adegan yang kita laksanakan dalam pelaksanaan rekonstruksi ini sebanyak 115 adegan.